Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari KC Uni Dagontor Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami pada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2016 Dapat melaksanakan Diklat Ekonomi Islam Ada pun tema Diklat Ekonomi Islam tahun 2016 ini Kami mengambil tema yaitu menanamkan panca jiwa dalam pribadi ekonomi muslim Tujuan kami untuk mengadakan Diklat Ekonomi Islam ini Supaya teman-teman anggota KC serta pengurus KC Mampu memaknai konsep-konsep panca jiwa dan nilai-nilai panca jiwa dalam pribadi ekonomi muslim Selain itu, peserta Diklat Ekonomi Islam yang mengikuti dalam acara ini Sebanyak 40 orang dan 10 orang dari Dewan Pengurus Ada pun susunan acara pada Diklat 2016 ini Kami disusul dari awal yaitu pembukaan Terus kemudian yang kedua dilanjutkan dengan berbagai pelatihan Pelatihan yang pertama adalah pelatihan tentang kepemimpinan Yang Alhamdulillah disana diisi oleh Ustadz Adib Susilo MSI Setelah itu dilanjutkan dengan latihan kepemimpinan Yang disana tujuan kami adalah melatih para peserta Diklat Ekonomi Islam Supaya mempunyai jiwa-jiwa kepemimpinan yang kuat di dalam Ekonomi Islam Diklat Ekonomi Islam merupakan tahap karirisasi Tahap pertama dari kelompok studi ekonomi Islam Yang tergabung di Forum Selatan Rahim Studi Ekonomi Islam Atau yang biasa disingkat dengan FOSEI Nah di DEI ini berisi tentang materi pengenalan tentang FOSEI Kemudian pengenalan tentang bagaimana menjadi seorang ekonomi Yang berkarakter dan mempunyai ahlak yang mulia Menurut saya Diklat Ekonomi Islam kali ini sangat berbeda dengan Diklat-Diklat Ekonomi Islam sebelumnya Karena pada Diklat kali ini kita mengambil sistem outdoor Yang mana dalam sistem outdoor ini kita dituntut menjalin kebersamaan Menjalin ukuah Islam yang lebih daripada yang sebelum sebelumnya Jika kita dilakukan di Diklat Ekonomi Islam ini dilakukan di indoor Karena apabila dilakukan di indoor atau di dalam ruangan Diklat Ekonomi Islam itu serasa lebih membosankan daripada kita melakukannya di outdoor atau di luar ruangan Menurut saya DEI pada tahun ini begitu menarik Dimana kita belajar untuk bekerjasama dalam suatu permainan Yang mana dari segi keasikan, kebersamaan itu kita dapat semuanya Jadi kita dilatih bagaimana cara menyelesaikan masalah Dengan bekerjasama dengan teman-teman kita